Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh ini masih kelanjutan dari video yang sebelumnya ya jadi disini saya mau buka eh terkait dengan ini ya kemarin tuh sempat eh apa tidak bisa dimatikan kemudian error dan kejalannya muncul tulisan ini ya di displaynya itu muncul tulisan ejek CD walaupun di dalamnya tidak ada CD ini mau saya bongkar ini ya jadi pastikan teman-teman kalau mau bongkar punya obeng yang kecil ya karena kita butuh obeng yang kecil dan juga obeng yang besar untuk tutorial pelepasan bagaimana melepas di unit sudah ada ya ini di di dalamnya kayak ada yang kayak pasta itu ya pasta pendingin ya atau apa ya saya juga keren paham ya teman-teman yang tahu ini pasta apa boleh tulis di kolom komentar ya nah kemudian ini kita lepas lepas dulu pelan-pelan ya oke dan sebelah sini ya nih kita mau lepas yang bagian depan yang warna hitam itu itu bautnya kecil di sebelah sini tuh ya kemudian ini penguncinya ini kita buka luar sini ya kita tekan nah nah disini simpel sekali ya teman-teman ya itu hanya semacam soket kita aja yang bawah itu buat CD sekarang kita buka oke nah ini kosong ya sebenarnya dalamnya itu cuman kecil ya teman-teman ya ya yang bau yang atas itu itu kayak buat radio buat USB itu yang atas yang bawah ini buat yang CD ya CD atau DVD saya belum pernah coba sih nah mungkin kita lepas dulu ya yang atas ini ya kita coba kita mau lihat yang dalamnya itu kayak ini apa ya ini padana saya lepas ini ya baru pertama kali mungkin buat teman-teman yang tahu cara lebih gampangnya hadis ini saya lupa ya ternyata masih ada disini baut yang belum kita lepas ya murinya masih ada oh ternyata ini sama ya kayak yang di belakang tadi ini kayak pendingin ya Hai Ki setahu saya sih ini pasta kayak pendingin-pendingin gitu ya Oke kita buka jadi disini Oh ada kayak ini ya ada kayak apa yang fleksibel fleksi kabel fleksibel gitu ya ini ini kayak kita coba lepas dulu Oke cuman ini aja ya kabel fleksibelnya cuma ini dan kayaknya yang penting itu yang penting itu ya yang disini ini ya ini yang bawah itu kayaknya khusus buat CD aja ya CD atau DVD ya kalau untuk yang radio USB kemudian AUX dan lain-lain itu kayaknya yang atas tadi ya ini disini kita coba lepas ya kita lihat dulu baru nanti kira-kira bisa kita perbaiki apa tidak kalau bisa nanti seperti apa kita mau cek dulu ya Oh saya sempat cari informasi ya untuk ini kebanyakan sih kerusakan kayak gini itu dari sensor ya jadi sensornya ada di dalam situ ada juga disitu ada sensor sensor eh kemudian ada yang disebelah sini nih ya teman-teman teman-teman kelihatan ya di sini ada tiga ada tiga sensor untuk membaca ini ya membaca apa kayaknya keluar masuknya CD ya nah ini kelihatan ya teman-teman ya itu ada disitu tiga sensor nah karena saya ini minim peralatan ya untuk ngecek-ngecek Apakah itu normal apa tidak itu saya tidak bisa jadi Hai saya masih pikir-pikir ini ya apa solusinya ya di sini juga sensor kalaupun sensornya yang rusak itu kita harus ganti ya gantinya itu saya juga belum prepare untuk komponennya ya yang mau diganti itu apa dan saya juga belum ngecek ah kayaknya saya mau ambil solusi yang simpel ya solusi yang bener-bener guys nggak usah merepotkan gitu ya ini kayaknya saya pastikan ini cuma buat CD aja ya jadi ini teman-teman yang lebih paham boleh dong tulis di kolom komentar kira-kira apa yang bisa diperbaiki gitu ya om tapi ini saya sharing pengalaman ini aja ya pengalaman saya sebagai orang eh awam pada umumnya yang memiliki kendaraan kemudian mengalami problem nah kira-kira beginilah saya kalau saya ini ya pingin hemat biaya ya saya putuskan saya mau ini mau saya nonaktifkan asa aja untuk CD nya ya jadi ini saya siapkan tadi solasi sama ini kertas ya kertasnya bebas kertas apa saja ya bisa kertas buku bisa tuh kita potong sekecil ini ini ya teman-teman ya kira-kira ya berapa ya itu ya satu senti gitu ya nah kemudian kita tempelkan di sini teman-teman saya tempelkan di isolasi ya nah tembakan isolasi ini Oke saya rapikan dulu Hai nah kemudian teman-teman jadi solasi ini nanti akan saya gunakan untuk menutup ini ya menutup itu nah itu teman-teman kelihatan ya itu kayak tadi yang kabel tadi ya fleksibel kabel yang fleksibel itu nah ujungnya itu saya tutup pakai kertas tujuannya apa eh saya nggak tahu sih sebenarnya ya apakah ini bermanfaat apa enggak ya apakah ini memang harus seperti ini apa tidak tapi ya jaga-jaga saja jika suatu saat saya mau memperbaiki eh ini ya mau mengganti komponen atau mau memperbaiki lagi supaya CD nya bisa itu saya tinggal buka solasinya aja teman-teman ya Nah ini saya kembalikan lagi Oke jadi ini sebenarnya cara ini eh ini ya teman-teman eh buat teman-teman yang bisa memperbaiki mungkin ini terlihat eh ini ya tidak efektif ya tapi ya begitulah teman-teman ya eh saya berpikir daripada saya harus beli komponen dan lain-lain sedangkan Oh iya ini teman-teman jadi setiap saya mengendali kendaraan at saya kan seringnya itu putar musiknya itu melalui USB ya teman-teman melalui di flashdisk ya atau melalui out atau ini ya handphone ya menggunakan kabel itu cek itu nah saya rasa eh DVD atau CD kalau saya matikan juga enggak ada masalah teman-teman ya jadi disini saya putuskan gitulah CD nya kita cabut saja untuk kabel fleksibelnya tadi ya Nah kita tutup lagi teman-teman ini ya saya pecepat ya untuk penutupannya Nah ini teman-teman jadi untuk bagian yang ini itu pastikan ini teman-teman jangan salah ya tapi kalau pun salah juga enggak bisa enggak enggak akan bisa masuk itu ya hati-hati jangan sampai ini ya jangan sampai enggak pas nanti dia kayak semacam soket gitu pasangan itu takutnya enggak pas nanti ya Nah seperti ini aja seperti ini saja ya teman-teman ya jadi memang simpel sih ini ya pembukaannya ya untuk alat dan bahan yang dibutuhkan itu teman-teman cuman obeng dan obeng besar dan obeng kecil itu sudah bisa nah ini ya ini untuk yang obeng besar ini di sini ada muri yang besar di kalau tadi yang di belakang itu murinya kecil-kecil ya teman-teman nah ini yang besar kemudian kita pasang ini ini kayak semacam framenya gitu ya Oh iya untuk framenya ini pemasangannya ini juga ada ini ya di sini ada kayak titik buat nyantolin kita ya teman-teman kayak ada ininya apa ada lubangnya gitu nah tinggal kita masukkan ke situ nanti sudah bisa masuk situ kalau kita nggak cantolin itu nanti bisa lepas ya jadi kita harus cantolin itu nah ini ya teman-teman pada bagian hijau itu karena kayak ada semacam itu ya plat yang lekuk gitu ya Nah itu kita masukkan ke framenya itu tadi nah kayak gini teman-teman di sini ada ini ya ada petunjuknya juga untuk pelat-pelatnya ini mana yang kiri mana yang kanan itu tinggal dilihat saja teman-teman dan sudah selesai Oke teman-teman jadi ini sudah saya pasang ya ah ah dan disini sudah saya baut satu ini sebagai dia untuk pengantar listrik dia juga ya jadi saya buat satu dulu yang belum yang lainnya belum saya baut saya mau tes dulu saya mau coba dulu ya Oke kita coba dulu kita nyalakan kunci Oke Oh langsung nyala ya Nah oke sebentar Iya dia langsung nyala ya teman-teman ya jadi ini tadi sudah langsung nyala ke FM ya ke radio ya teman-teman ya Oke jadi disini FM AUK AM hanya ada tiga ya teman-teman ya ada tiga satu lagi nih harusnya USB Oh ya USB nya belum kita colok ya Oke kita colok dulu ya Oke teman-teman ini ya ini USB nya kita colok dulu coba oke otomatis bisa ya untuk USB enggak ada masalah kemudian saya kecilin ya takut copyright ya kemudian kita coba matikan dan dia mati teman-teman ya untuk apa ejek atau plis ejek plis ejeknya itu udah nggak muncul lagi DVD nya juga udah nggak muncul nah Oh iya kita coba nyalakan lagi oke oke ketika menyala dia langsung ke USB ya teman-teman ya kalau sebelumnya ketika menyala dia langsung ke CD kemudian muncul ejek plis ejek plis nah sekarang dia langsung ke USB kemudian coba kita cari cari ke USB aux Oh iya jadi ini teman-teman untuk apa untuk CD nya ini untuk menu CD nya itu sudah nggak ada jadi nggak ada karena tadi kabelnya kita cabut ya Eh apa ya namanya semacam kabel gitulah ya jadi sambungan ke CD nya itu sudah kita jabut jadi otomatis non-aktif ya teman-teman ya Oke mantap ini karena saya setiap ini ya perjalanan itu pastinya biasanya menggunakan USB menggunakan flash di sini jadi tanpa CD nggak masalah ya bahkan saya malah jarang ya malah nggak pernah ya me ini ya memutar melalui musik melalui CD itu saya sekarang nggak pernah jadi nggak masalah buat saya untuk CD nya saya menon-aktifkan tadi karena USB nya masih bisa dan radionya juga bisa jadi yang terpenting itu untuk USB itu masih normal ya bisa Hai Oke teman-teman itulah tadi ya tips dan trik dari saya sangat sederhana sangat gampang buat teman-teman yang tidak ingin mengeluarkan budget ya untuk memperbaiki ya acara ini menurut saya ada satu-satunya yang efektif dengan mengorbankan CD ya jadi CD nya kita korbankan eh ya nggak apa-apalah kalau teman-teman eh sama seperti saya tak jarak tidak pernah memutar musik melalui CD maka ini tidak menjadi masalah ya Oke begitu teman-teman eh pengalaman saya untuk eh kali ini ya terkait dengan head unit ini ya semoga membantu teman-teman yang membutuhkan solusi ya ah buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat silahkan untuk dukung channel ini ya dengan cara klik like comment dan subscribe-nya kemudian nyalakan tombol loncengnya ya ah terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton